Baik, pada saat ini saya sedang menulis buku tentang Smart Government Kalau di Indonesia kita pengenal yang namanya SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government Cuman mungkin saya ingin mengajukan satu istilah Smart Government Itu bukan sekedar SPBE, tapi SPBE++ Mungkin kita perlu membahas bedanya apa sih Smart Government sama SPBE Ini buku yang sedang saya tulis Judulnya kira-kira kayak gini, tapi bisa berubah dan penulisnya juga bisa berubah Kemungkinan ada beberapa penulis lain yang bakal gabung Di sini kira-kira caranya gini Ini dia perbedaan Perbedaan utamanya kira-kira gini Ini ada dua E-Government, Pemerintahan Elektronik, Smart Government Kalau E-Government itu lebih membuat layanan menjadi elektronik Fokusnya pada transaksi, transaksi online Kemudian layanan online Fokus utama untuk memberikan pelayanan publik lah Kira-kira pakai IT Kira-kira kayak gitu Ini E-Government Jadi lebih ke layanannya Apakah itu pembayaran pajak, izin, registrasi, konsultasi, dan sebagainya Nah ini membuat layanan menjadi elektronik Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan nama SPBE Ada aturannya sih SPBE Capress ya Capress Oh salah buat Capress, Perpress Jadi Perpres atau PP Oh Perpres 2018 Tentang sistem popular berasal elektronik Oke Jadi bentuknya peraturan presiden Dan ini peraturan presiden ini habis tahun 2022 Dan ini akan diperpanjang oleh presiden selanjutnya 2024 besok Oke Ini ada yang 2022-22 nih Oke Tapi ini akan habis peraturannya Dan berdasarkan peraturan itu Pemerintah bikin jaringan E-Government-nya Oke Nah Smart Government bedanya apa dengan E-Government itu SPBE bedanya apa? Smart Government lebih arahnya untuk membantu Si SPBE tadi Supaya bisa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan Kira-kira gitu Atau saya gambarin aja yang gampang ya Oke ini saya pakai mirror.com Buat mind mapping Ini saya buang dulu Oke Jadi Kalau kita lihat Misalnya ini raket diselah sini ya Oke Pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat Jadi ini ada pelayanan Pelayanan Service Apakah dari Apa Perizinan Pendaftaran apa segala macam Layanannya itu jadi elektronik Elektronik Oke Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Masyarakat ke pemerintah Jadi layanannya elektronik Kira-kira kayak gitu lah Oke Nah ini Kira-kira kayak gitu Oke Nah Di balik layanan itu Pada saat kita Perizinan dan sebagainya Misalnya bayar pajak Bayar apa Terus juga Ijin ini Ijin itu Ijin usaha Ijin apa Nah di belakangnya itu Biasanya kita punya database Jadi pemerintah punya database Sebenarnya di belakang ini Yang menyimpan data-data Jadi database Akan disimpan di belakangnya Layanan ini ya Nah Ada data ini Datanya dianalisa Sebenarnya Jadi Ini Sampai titik ini Ini SPBE Ini SPBE segini aja Jadi dia ngasih layanan Terus datanya disimpan Biar Nanti kalau apa-apa Punya data Kira-kira gitu Nah cuman Oleh Si BAPEDA lah Misalnya disini BAPEDA ya Disini BAPEDA Harusnya sih Kalau pemerintah daerah BAPEDA Kalau di Nasional Jadi BAPENAS ya Cuman Presiden kemarin Kayaknya Nggak Nggak terlalu Mau tergantung Kepada BAPENAS Dan BAPEDA Mereka punya ASP Kantor SAF Presiden Oke Jadi ada Badan Di level Pemerintah daerah Peruntah kota Dan sebagainya Yang melakukan Perencanaan Nah perencanaan itu Dia harusnya Ngambil data-data ini Untuk dianalisa Oke Jadi disini Sebenarnya Yang dilakukan adalah Kalau dalam bahasa Yang Komputer Ini data Analisis Analisis Ada data Engineering Dan lain-lain Jadi disitu Dilakukan Objektifnya Adalah Kita bisa Mengeluarkan Klasifikasi Sama Forecast Jadi hasil Dari situ Adalah Klasifikasi Forecast Klasifikasi Dan Forecasting Ini kalau saya sering Bilangin Dukun Dukun kan Melihat ke depan Forecast Jadi hasil Dari Analisa Mbak Peda ini Mbak Pena Sebenarnya Harusnya Klasifikasi Forecasting Contoh Klasifikasi Contoh Klasifikasi Adalah ini Ada Berapa Rakyat Miskin Di Satu Daerah Siapa Yang Miskin Itu Klasifikasi Semua Dari situ Kita Bisa Lihat ke depan Nanti Kedepannya Sebaiknya Kalau kita Mau Bikin Rakyat Miskin Ini Jadi Rakyat Yang Tidak Miskin Ini Forecast Kategorinya Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Dari Klasifikasi Tadi Kita Lihat Masalah Oke Masalah Terbesar Rakyat Miskin Ini Rupanya Gak Punya Uang Kenapa Gak Punya Uang Pendidikannya Kurang Kenapa Pendidikannya Kurang Gak Bisa Sekolah Jadi Nanti Kita Harus Bikin Program Supaya Rakyat Miskin Ini Jadi Lebih Enak Hidupnya Misalnya Sekolahnya Dibikin Gampang Atau Bentuknya Bisa Biasiswa Bisa KJP KIP Apa Segala Macam Jadi Itu Semua Dari Hasil Klasifikasi Kita Melakukan Proses Kedepan Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Masyarakat Dan Bikin Program Program Yang Sesuai Dengan Masyarakat Jadi Ini Ini Dimasukin Kepimpinan Dan Ini Yang Dibalikin Kebawah Sini Lagi Sebetul Ini Saya Tambah Ini Dulu Ini Balikin Ke Rakyat Sebenarnya Gitu Ini Dalam Untuk Program Kerja Disini Program Kerja Pemerintah Kalau Di Dunia Startup Itu Kita Kenal User Experience Ada User Experience Kadang-kadang Disebutnya UX Ada Lagi Apa Ya Macem-macem Istilahnya Tapi Kita Bikin Supaya Program Sesuai Jadi Dari Data Yang Ada Kita Buat Supaya Program Sesuai Dengan Kebutuhan Rakyat Jadi Kira-kira Gini Gambarannya Gambaran Besarnya Kira-kira Kayak Gini Jadi Ada Rakyat Jadi Sampai Sampai Titik Ini Namanya Sampai Rakyat Lain Elektron Database Namanya E-government Atau SPBE Kita Analisis Data Engineering Sebagainya Keluar Klasifikasi Jadi Program Pertanyaan Baik Ini Yang Namanya Smart Government Jadi Sampai Titik SPBE Sebetulnya Kurang Jadi Apa yang dilakukan Sama Teman-teman Pemerintahan Sebenarnya Harusnya Harusnya Naik Levelnya Smart Government Oke Jadi Bukunya Sedang Dibuat Bukunya Jadi Ada Peningkatan Interaksi Interaksi Dan sebagainya Itu Supaya Jadi Smart Government Jadi Bukunya Sedang Dibuat Masih Baru 40-an Halaman Masih Masih Nulisnya Berjuang Masih Berjuang Nulis Mudah-mudahan Bisa Memberikan Gambaran Tentang Pentingnya Kita Melakukan Transformasi Dari SPBE Ke Pemerintahan Yang pintar Pandai Smart Government Oke Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bila Tepuk Assalamualaikum Wb